Halo semuanya, kembali lagi kali ini kita akan membahas soal mengenai soal cerita operasi aljabar fungsi Langsung saja kita ke soalnya, dimana pada soalnya diketahui Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui dua tahap Yaitu tahap pemotretan dan tahap editing Biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan adalah disimbolkan dengan B1 Itu adalah 500 rupiah per gambar mengikuti fungsinya B1G sama dengan 500G tambah 2.500 Dan biaya pada tahap editing simbolnya B2 adalah 100 rupiah per gambar Mengikuti fungsi B2G 100G tambah 500 dengan G adalah banyak gambar yang dihasilkan Disini kita diminta menentukan yang A berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus Dan yang B tentukan selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya pada tahap editing untuk 5 gambar Baiklah langsung saja kita jawab soalnya Yang pertama disini karena kita ketahui bahwasannya pada soal ini ada dua fungsi Fungsi biaya pemotretan dan fungsi biaya editing Fungsi biaya pemotretan tadi adalah B1G sama dengan 500G ditambah 2.500 Dan fungsi biaya editing adalah B2G sama dengan 100G ditambah dengan disini 500 Baiklah adik-adik karena kita akan menentukan yang terlebih dahulu yang A Yaitu total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus Nah disini kita akan lihat bahwasannya untuk menghasilkan sebuah gambar yang bagus Itu ada dua tahap yang digunakan tahap pemotretan dan tahap editing Sehingga bisa kita tuliskan disini bahwasannya fungsi biayanya itu adalah B1G ditambah B2G Sama dengan berarti 500G tambah 2.500 ditambah dengan disini 100G ditambah dengan 500 Maka hasilnya akan sama dengan 500G tambah 100G itu adalah 600G ditambah 2.500 tambah 500 adalah 3.000 Sehingga inilah dia fungsi biayanya yaitu 600G tambah 3.000 Nah yang ditanyakan pada soal adalah total biaya untuk menghasilkan 10 gambar Kita ketahui G itu adalah banyak gambar yang dihasilkan Sehingga 10 gambar itu sama aja dengan G sama dengan 10 Maka untuk total biaya menghasilkan 10 gambar disini kita substitusikan G nya ke fungsi biaya Maka menjadi B1G tambah B2G sama dengan 600G tambah 3.000 Substitusikan gantikan G nya dengan 10 maka akan sama dengan 600 kali 10 tambah 3.000 Yaitu sama dengan 6.000 ditambah 3.000 yaitu 9.000 Sehingga dapat kita simpulkan bahwa total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus Adalah 9.000 rupiah Baiklah lanjut kita ke soal yang B disini kita diminta menentukan selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya pada tahap editing untuk 5 gambar Sehingga bisa kita tuliskan fungsi biaya adalah B1G Dikurangi dengan B2G Atau sama dengan 500G tambah 2.500 disini dikurangi dengan B2G itu tadi adalah 100G tambah 500 Nah kita kurangi nih 500G kurang 100G adalah 400G Ditambah dengan 2.000 rupiah Ini fungsi biayanya Karena kita diminta menentukan selisih antara biaya pada tahap pemotretan dan biaya pada tahap editing untuk 5 gambar Maka bisa kita tuliskan bahwa 5 gambar itu sama aja dengan G sama dengan 5 Maka kita substitusikan atau kita gantikan variabel G pada fungsi biaya dengan 5 Sehingga B1G kurang B2G sama dengan 400G tambah 2.000 Maka B1.5 kurang B2.5 sama dengan 400G dikali dengan 5 tambah 2.000 Hasilnya disini adalah 2.000 ditambah dengan 2.000 sama dengan 4.000 Jadi dapat kita simpulkan bahwa selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya pada tahap editing untuk 5 gambar adalah 4.000 rupiah Baiklah terima kasih telah menonton video pembahasan soal ini Sampai bertemu di video pembahasan soal-soal berikutnya Terima kasih